Halo sahabat media indonesia.com bertemu lagi di program news update hari ini ada apa? ada kita berdua sama kayak Firly Bahuri ada apa dengan Babang Firly? jadi ketua KPK ini lagi-lagi tidak hadir dari panggilan penyidik Folda Metro Jaya jadi tidak hadir lagi? alasannya? alasannya lagi kunjungan kerja ke Aceh mobilisasi bus anti korupsi KPK nyerahin bus disana? ya pokoknya dia edukasilah tentang anti korupsi ke masyarakat di Aceh emang Firly tidak punya wakil? ada banyak sebenarnya wakilnya. tapi kenapa harus ketuaannya yang kesana? ya, mungkin dia berpikiran itu lebih penting daripada penyidikan di Folda Metro Jaya ya, ya, ya bisa jadi sih, bisa jadi padahal kalau dipikir-pikir sekelas ketua KPK gitu ya sekelas ketua KPK itu dia kan sebagai insan penegak hukum betul, aparat penegak hukum aparat penegak hukum tapi tidak mencerminkan sikap penegak hukum itu sendiri iya, dia lupa tapi ya itu, itu bisa opini seperti itu ya bisa opini seperti itu bisa berpendapat seperti itu tapi yang tahu itu kan hanya Firly dan Firly dan SEL sebagai salah satu pihak oh iya 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 yang dalam kasus ini dikatakan sebagai korban ya korban pemerasan dari Firly Bahuri itu sendiri dari pimpinan KPK itu Dugaannya seperti itu Nah kalau seperti ini jangan salahkan publik Ketika publik Beranggapan bahwa Ya kok KPK jadi seperti ini Jangan-jangan Jangan-jangan ya Ada sesuatu dibaliknya Tapi ya itu harus dibuktikan Setidaknya ketika Abang Tirli tidak ada di Pemirsaan World dan Metro Jaya Tidak memenuhi panggilan penyidik Nah itu kan Akhirnya jadi meluas Masyarakat makin tidak percaya Ya makin meragukan Terserah Bang Firli lah ya Karena ini juga sudah kedua kali Firli mangkir Yang pertama itu panggilan 20 Oktober Dia tidak hadir Minta, ya sama sibuk Ada kerjaan Sibuk banget nih, paling sibuk Jadi dia minta di jadwal ulang Tanggal 24 Saat itu dia hadir Pas di reschedule Nah ini dipanggil lagi Dia minta di jadwal ulang lagi Gitu Ya 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 Dan dari keterangan polisi itu Waktu yang pemeriksaan tanggal 24 itu Kata polisi itu Firli mengaku kalau dia ketemu SEL seperti yang ada di foto Padahal awalnya Firlinya membantah foto itu Tapi kemudian setelah diperiksa Ternyata di situ Diakui bahwa emang ada pertemuan Apapun itu kita berharap lah Biar abang Firli ini cepat ketemu sama Bukan cepat ketemu ya Tapi memenuhi panggilan dari Penyitik Volga Metro Jaya Sehingga kasus ini jadi terang beneran Dan publik itu tadi Gak sebelah mata Memandang KPK Kepercayaan publik itu penting Betul Karena kita negara hukum Kalau aparat hukumnya udah gak dipercaya Lembaga penegak hukumnya gak dipercaya Gimana Kalau yang nangkap-nangkepin orang korupsi aja Begitu Bagaimana kita bisa berpegang Berkeyakinan sama mereka ya kan Iya Yang misalnya Berharap Semoga KPK dan MK Baik-baik saja MK juga ya Iya Oke Nanti kita bahas Kapan-kapan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.